Oke ya jadi video kita kali ini kita main STD, STD baru aja update ya Yaitu banner baru ya special summon baru kalian bisa liat disini Hei ya gila ini mantep-mantep banget sih sumpah sih Cuman FOV aja gak bohong gue Sumpah Dan gue dapet surprisingly gue dua kali gacha gitu kan tiba-tiba Mana 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 pain gue Dapet gue dapet cu Cuman gue gak ngerti ini susah banget gila FOV kalian bisa liat Pain Asura, Pain Animal ini gue gak tau dari mana anjir Kayaknya sih dari raid ya karena emang ada raid baru Dan raidnya tuh susah banget gue tadi malem udah nyoba susah banget tapi katanya sih baru di nerf pagi ini ya Gue liat di discordnya katanya sih baru di nerf jadi Ya ntar gue akan coba lagi atau mungkin nanti malem gue akan live kalo bisa ya Jadi kalo gue bisa live gue akan live kita main bareng kita coba raid bareng lah Nah itu untuk pain tapi di video kita kali ini kita main ini aja deh Kita kalo kita main sih kita kita akan showcasein aja Si Yamamoto ya sama Yook King Yook Oke jadi kita akan coba Dua karakter ini dan dua karakter ini kalian bisa dapet dari Star Pass temen-temen ya Nah ini Star Pass ini nih udah 100 Kemarin Sebenernya dari kemain udah bisa sih cuman di update kali ini baru dibikin Jadi baru bener gitu unitnya tuh baru bener Jadi dari kemain sebenernya udah bisa dapet Yaudah langsung kita coba aja dua-duanya Sekaligus gak perlu satu-satu ribet dua-duanya langsung kita coba cuy let's go Oke let's go Kita pertama coba Yamamoto dulu kali ya Kita coba Yamamoto dulu Nah ini dia Yamamoto ya Yang tangan udah putus anjir kalian bisa liat tuh ya Tangan udah putus Ya jadi Yamamoto ini unit burn temen-temen ya Jadi ya kita akan liat apakah se-op itu unit burn ya Kalian bisa baca disini burn Dan dia masih ground Dan kalo kalian liatin baru update pertama song hybrid anjir Cuman gila sih kalian bisa liat Ini harga pertama dua ribu guys Tapi damagenya langsung 71 ribu anjir Ini gila sih Awal-awal damagenya 71 ribu dan dia burn temen-temen ya Jadi sakit parah anjir Kita coba deh kita coba Walaupun di awal-awal range nya masih agak kecil 40 ya Kalo misalkan kalian pake bot rate Ini bagus banget anjir liat gak sih Belum ada upgrade damagenya udah 70 ribu burn anjir Gokil banget sumpah Oke kita upgrade dulu Upgrade yang ke pertama Dia langsung hybrid dan damagenya langsung 496 ribu Harganya 40 ribu tapi mahal banget Dan setau gue dia upgrade nya cuma 3 kalian bisa liat tuh Upgrade nya cuma 3 pak Dikit banget anjir Tapi OP banget sumpah Kita coba aja upgrade yang pertama Bam jadi hybrid temen-temen ya Dia udah bisa nyerang air unit Oke dengan damage Ya kalian bisa liat lah 496 ribu burn 3 SPA nya 3 detik bro Gue lupa ngomong guys Ini SPA nya 3 detik anjir Jadi Gile OP nya bukan main co Co Burn loh burn Sekali lagi ini burn temen-temen Jadi sakit banget co Kita akan upgrade lagi Upgrade yang ketiga Damagenya jadi 6 M anjir 6,2 M Oke tapi attack attack nya jadi 8 Gak 3 lagi Dan range nya jadi 75 plus blazing pillar Harganya tadi mahal banget 300 300 28 ribu oke Dan dia jadi full AOE Wuhh gila bro Efeknya Menggokil Kita liat kayak gimana efeknya Buhh Ini suaranya kurang gede anjir Gue gedein aja dah Biar kita bisa ngeliat kayak gimana nyerangnya Wuhh gila Terbakar kalian kau Mati anjir 20 M mati nani Gue gedein lagi dah Burn unit Full AOE Hybrid Gokil gak Ini belum full Belum full upgrade temen-temen Kita langsung aja kita full upgrade lah Ya ini upgrade terakhir Itu mahal pake banget Ya pake banget Harga 15 M anjir Dan damage nya jadi 9,63 M Burn sekali lagi guys Ini burn dan belum di buff anjir 9 M plus BQI Apa ini BQI Kita liat aja oke 15 M harga ya pak anjir Nah dia ada multiple ability Jadi Kalo kita klik multiple ability Itu dia banyak banget ability Kalian bisa liat ada east Ada west Ada south Ada north Ya Ini Gua akan jalan sesuatu Kita mulai dari East dulu kali ya Kita coba Kita mulai dari Si east dulu lah Oke Jadi Kalo kalian pake east Kalian bisa baca sendiri nih Dia akan jadi single target Ya Jadi kan sekarang dia AOE nih Kalo kita pencet east Dia jadi single target Tapi damage nya jadi 11 juta Oke Jadi buat boss killer banget nih 11 juta Range nya jadi 100 Oke Dan SPA nya jadi 3,5 Anjir bayangin guys 3,5 Damage 11 juta Itu belum di buff ya Dan Burn Eh gak gak Dia gak bisa ngeburn Kalo kalian udah pake east Dia gak ngeburn oke Kita langsung coba aja kali ya Tapi ini 11 juta Langsung meninggal sih anjir Gue gedein lagi deh Oke Kita Kita spawn lagi aja Kita langsung rubah Jadi east Oke Kita liat kayak gimana east ya Kalian bisa liat tuh damage nya Jadi 3M Wih engga Wih wait Dia gak jadi single target Nah nih Di wikinya single target loh Tapi dia gak jadi single target Disini kalian bisa liat ya Dia con AOE tapi ya tipis banget sih emang sih Con AOE nya tipis banget Cuman damage nya Enggak 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 11M guys Ini damage nya nambah 11M Ya Bisa dibilang damage nya nambah 11M dari yang tadi Jadi tadi kan damage nya 9M ya Tambah 11M Gak tau Gua ngerti lah pokoknya Damage nya jadi segini Di wikinya sih tulisannya 11M Tapi Gak nyampe 11M sih nambahnya sih Dan damage nya Gak berubah jadi 11M Tapi berubah jadi 28,5M Gila bro Cuman sayangnya dia gak jadi burn Dan dia gak jadi air unit guys Kalo kalian pake yang east Oke Itu 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 untuk east Oke Tadi gua kira jadi single target anjir Walaupun 3 detik sih Gila nih Con AOE kayak begini 3 detik Gila banget bro The hell Ini bagus banget sih kalo kalian pake Misalkan buat di gauntlet Atau misalkan Buat infinite sekalipun Gila sih Damage nya gak ada ubat Ini ratusan juta sih Ini kalo di buff Kita coba ya Ini Ini damage nya kalo di buff Ratusan juta cu Gua yakin cu Kita coba aja Hmm Ya 99,9M Anjir Apa ini 99,9M Ini 3 detik 3 detik Gila gak sih OP banget anjir Oke Itu untuk east Kita sekarang coba west ya Di wiki nya tulisannya kayak gini pak Kalo kalian pake west Jadi kalo misalkan Kita pake west Oke Dia attack nya jadi AOE Full AOE Dan damage nya Ya kan bisa baca ya Ya 4,5 juta Plus 27.000 Gua gak ngerti maksudnya Pantah kita liat aja Damage akhir berapa ya Plus Dia ada burn damage Jadi dia Burn ya Burn damage kalo yang tadi east kan Dia gak jadi unit burn Tapi kalo kita pake west Dia jadi unit burn lagi Oke Dan full AOE Dan range nya jadi 100 Gila pak SPA nya jadi 5 Cuman sayangnya dia gak bisa hybrid Jadi kalo misalkan kalian pake west Dia gak hybrid Oke kita coba aja West Yep Gak bisa Oke gak bisa pak Jadi kalo misalkan kalian udah pake east Ya Dia gak bisa berubah jadi yang lain Jadi mesti pake Yamamoto yang lain kah Apa ini mirip-mirip Kayak Gilga Enggak Kayak Gilga Ames Kalo Gilga Ames kan bisa diganti-ganti kan Sedangkan ini gak bisa diganti bro Berarti Ya ini emang mesti pake Yamamoto yang lain Jadi kalian kalo Kalo ini gue yakin banget Cuma bisa pake satu pasti Tuh kan Jadi kalo misalkan kalian Udah taro satu Yamamoto Itu yaudah Nanti damage akhirnya kalian Kalian yang bisa nantuin Kalian mau pake ability apa Mau pake west Mau pake south, north, east Oke jadi gak bisa diganti Oke gak bisa diganti Kita coba west sekarang Oke Gila Full AOE Damagenya 11 juta Oke Ya cuman nambah dikit sih Cuman ya oke lah Dan SP 5 detik Anjir yang gokilnya SP 5 detik full AOE Anjir burn loh Tapi kalo kalian jadi west Sayangnya dia gak bisa nyerang air unit Itu doang sih Oke sekarang kita coba Yang south Oke Kita coba yang south Kita udah coba east Kita udah coba west Kita sekarang coba south Dimana kalo kalian pake south Dia jadi summoner Summoner pak Dia jadi summoner Kalian bisa baca nih Dia jadi summoner Dan dia nge summon skeleton pak ya Yang Yang katanya sih Darahnya setara dengan Damage nya si Yamamoto Jadi kalo misalkan gue pake south Oke Damage nya jadi 24 M SP nya 45 detik Karena emang dia jadi summoner temen temen ya Dia bukan nyerang biasa lagi weh Gue coba apakah dia nyerang Oh dia langsung keluar pak Yang gak bisa liat tuh Ya kan Skeleton nya 24,97 M Jadi setara dengan Damage nya dia Gue penasaran apakah kalo gue Buff Itu skeleton jadi 87 juta gitu Liat liat Kita coba kita coba Apakah dia jadi Berapa 87 juta Wah gila gokil sih kalo beneran bisa sih Kita liat skeleton nya Ini mana gak keluar lagi skeleton nya Setiap 45 detik Anjir lama banget cu Cuman Skeleton nya itu gak bisa nyerang air unit Jadi dia balik lagi ke ground unit Ini kalo kita pake ability Semuanya jadi ground unit Anjir gak jadi hybrid lagi liat Wah Gila bro 87 juta bro What the heck OP banget anjir Gila Wah ini cooler udah good buy sih Cuman cooler itu kan dia air unit gitu kan Sedangkan ini bukan Cuman Apa coba Skeleton nya What the heck 87 juta anjir Itu gila banget sih Oke itu dia untuk Apa tadi South ya Itu South Sekarang kita coba yang North Oke Sekarang kita akan coba yang North Ini apa sih Gak jelas lanjut Oke Kita coba Yang North nya Oke Jadi kalo misalkan kita pake North Dia berubah serangannya jadi Con AOE Ya Dan damage nya Jadi 9 juta 9 juta 900 Ini kan udah gue buff ya Bentar Kamu jangan ngebuff dulu bisa gak Jangan ngebuff dulu Biar kita bisa liat damage nya oke Biar kita bisa liat damage nya berapa cuy Oke sekarang kita akan coba pake North Temen temen ya Let's go North Yap dia jadi Con AOE kayak gini Wah gila efeknya Gila Efeknya Efeknya what the hell Bagus banget gila efeknya Efeknya bagus banget sih Cuman kalian bisa liat tuh SP nya jadi 15 detik ya Dia masih tetep burn Dia tetep burn unit Cuman sayangnya dia Gak bisa hair unit ya Jadi semua skill nya Itu ngebikin dia Jadi unit ground lagi pak Jadi bukan hybrid lagi ya Oke tapi damage nya jadi 25 juta Dan SP 15 Range nya tapi 150 Ya Oke Kurang suka sih gue sih ini Jujur aja kurang suka Walaupun range nya 150 sih Cuman Coba kita buff jadi berapa Kita liat Bam Jadi 89 juta Burn Ya Dengan range nya 150 Oke Gue lebih suka AOE yang tadi sih Yang kalian pake Kalo kalian jadi west ya Itu gue lebih suka sih Karena dia ya sama juga Gak bisa gak bisa nge-hit air Jadi semua perubahan ini Gak ada yang bisa nge-hit air gitu Jadi Alright Mari kita liat Apakah dia nge-clone Harusnya sih nge-clone ya Harusnya Karena gak mungkin gak sih Karena dia summoner gitu kan Sekarang kayaknya Hampir semua summoner Dia kayak nge-clone gitu sih Kita coba Harusnya nge-clone ya Dia pindah kesini pasti Tuh Ya kan nge-clone kan Misalkan dia pake jadi south Dia gak jadi air unit Dan dia Kayaknya bahkan gak bisa nyerang deh Kayaknya bahkan gak bisa nyerang cu Coba Iya bahkan dia Dia gak nyerang sama sekali anjir Liat Kalo dia jadi south Gak nyerang sama sekali Tapi tetep aja Skeletone OP banget anjir Karena dia gak scaling sama Sama damagenya cuy Jadi ya begitulah ya Kalo menurut gue yang pertama Yang menurut gue paling worth it ya Kalo kalian mau berubah Pertama west ya Karena dia jadi full AOE Itu bagus banget Gue suka banget Dan dia tetep nge-burn Damagenya juga tetep gede Dan range nya jadi 100 SPA nya 5 Anjir gokil Cuman ya gak bisa hybrid Ya sama aja sih Semuanya gak bisa hybrid juga Jadi mendingan west Gitu kan menurut gue kan Lalu yang kedua itu Ya ini south Ini lumayan juga Walaupun dia gak bisa nyerang sama sekali Tapi skeletone itu sakit banget Skeletone sakit banget Gak ada obat anjir Wewet gue bisa ubah Wewet Oke jadi enggak enggak Jadi enggak enggak Yang tadi gue bilang Salah guys ya Jadi kalo misalkan kalian udah taruh satu Yamamoto Tadi kan gue bilang Gak bisa diganti-ganti lagi gitu kan Kalo kalian udah berubah Ternyata bisa Oke Gue gak ngerti Coba Bisa lagi Anjir Ah bisa deh Bisa bisa Oke oke Ya jadi dia bisa berubah berubah Cuma gue gak tau cooldownnya berapa lama Tapi yang pasti bisa berubah Kayaknya setelah ini kelar Nah kalo gue shot Dia berubah deh Tuh iya bener Jadi dia tuh cooldownnya ngikutin ini ya Jadi kalo misalkan udah penuh nih Kalian bisa ganti yang lain gitu cuy Alright Ya itu dia untuk Yamamoto Worth it parah sih Worth it parah ini Ope banget anjir Tanpa kalian pake ability sekalipun Dia udah Ope Jadi Udah Dapetin aja udah lah Karena ini dari Star Pass gitu kan Gratis juga Jadi kalian bisa dapetin dengan sangat easy Anjir Kalian bisa liat 8 detik dengan range 75 Anjir Burn loh Sekarang kita coba Si King Yuwabak ya Namanya siapa sih? Yuwak Yuwabak Ya itulah temen-temen ya Ya ini si Yuwak Kita langsung aja pak Kita cepet aja temen-temen ya Udah dari awal Eh anjir oke Dia nge-spawn awal-awal 4 ribu Dan damage nya 170 Anjir Damage nya apa anda? Damage awal-awal 175 ribu Coba apa anda? Full AOE loh SPS 10 detik Dan dia awal-awal langsung air unit anjir Wey what? Gua bisa taruh Gua bisa taruh di atas kan? Wait what? Gua bisa taruh di atas Wey what? Gak bisa kan? Gak bisa Dia anjir dia awal-awal udah hybrid guys Dia awal-awal udah hybrid ya Gokil banget anjir Tapi dia gak ada burn Gak ada apa-apa Oke Ini kita langsung aja ya Kita update aja temen-temen kalian bisa liat tuh Damage nya segini Cooldown nya jadi 4 Gua rasa gak jadi AOE lagi deh Karena dia range nya jadi 50 Plus Holy Recollection Oke bentar Kita liat dulu animation nya seperti apa gitu kan? Let us see the animation man Gua suka banget nih animation pasti bagus cu Kita liat aja ya animasi seperti apa Uh Gila bro Boom Dia apain tuh anjir? What the heck dia apa? Gak jelas anjir Oke Ya karena dia AOE ya temen-temen ya Oke Oke Ya kita update aja 16 ribu Holy Recollection Oke Dia jadi kayak gini kan Dia jadi Circle AOE Dia gak jadi full AOE lagi kayak masuk akal Karena tadi attack speed nya jadi 4 detik sih Jadi bagus banget ya Dengan damage segitu Dan dia dari awal udah hybrid lagi Oke upgrade yang kedua Cepet aja temen-temen 44 ribu 120 ribu Holy Determination Oke Attack nya jadi 6 detik Oke naik Damage nya juga naik G2M Dan range nya jadi 70 Holy Determination Dan upgrade nya harganya 120 ribu Oke Ya apa dia? Oh jadi kon AOE sekarang Alright Hmm Kita coba aja Kita coba Kita coba Wah itu bagus banget sih efeknya Gila Efeknya bagus Oh anjir efeknya bagus banget Oke Oke Kok gak ada yang spesial ya? Gak kayak si Yamamoto tadi ya? Apa emang Cuma buat damage doang ya? Oke kita coba aja lah Kita upgrade lagi lah 175 ribu Oke Update yang ke 5 Yang kelima Damage nya jadi 13M Attack cooldown nya jadi 8 Range nya jadi 100 Apakah berubah lagi Jadi AOE Karena dia 8 detik Dan Holy Selection Harganya 2,6M Ehm No Dia tetep jadi kon AOE temen-temen ya Oh dia ada AOE Ada ability Holy Selection What is this man? Oh oke Ini unit buff anjir Ini unit buff guys Oke dia Wah gila nih Ya kamu good bye deh ya Idol good bye Dia ngebuff 300% anjir Apa-apaan dah anjir Gak jelas banget cu Oke kita coba taro Siapa contohnya ya? Kita taro ini aja deh Si Tanjiro Kita taro Tanjiro disini Kita full upgrade Kita pake skill nya Holy Selection temen-temen ya Ini tuh skill buff ini anjir Oke Ya kalian bisa liat 300% buff jadi Anjir 10M Ini 300% buff ya Jadi kalo misalkan Kita buff Tapi pake idol Sama nih Pake idol ya Kita buff idol Kalian bisa liat bedanya 9M 10 10,7M Yap itu dia bedanya ya Jadi Iwabak Atau siapapun namanya dia ini Iwak OP banget anjir Dan ini Auto activate terus terusan Cooldownnya cepet banget Anjir ya ini udah menggantikan Menggantikan idol sih Idol gak tau masih dipake apa engga nih Sebenernya duitnya lumayan sih Cuman Biasanya orangnya pake ini Ya anjing gua kalah cu Ya biasanya yang pake ini Cuman buat buffnya doang Eh Gua ngerti tidak Oke ini update raki 5M Tuh ya Damagenya segitu 55M Tapi dia unit buff sih Si Iwak ini unit buff ini Ya itu dia Karena gua udah kalah juga Pas ya Kelar oke Jadi Oke dua-duanya bagus Dua-duanya bagus Si Iwaknya bagus Yamatonya bagus Ya apalagi Yamato sih Gila ini unit Ini meta unit burn baru pak Gua jamin banget Meta unit burn sekarang ini Lalu Iwaknya juga OP banget Karena dia bisa ngebuff ternyata Jadi dia unit buff Paeh Dan buffnya Gak kayak idol yang cuma maksimal 250% Dia nih ngebuff 300% Gila gak sih Cuman emang agak mahal sih Agak mahal ya Dan dia bukan Dia bukan unit kayak idol yang ngasih duit gitu kan Dia nih unit damager sebenernya Dan damage nya lumayan juga gitu 55M itu tadi lumayan loh guys Untuk damage itu lumayan sakit banget ya Jadi untuk unit support lumayan juga nih si Iwak ini ya So ya itu dia untuk video kita kali ini Dua-duanya bagus Ya dapetin aja dua-duanya Kalo misalkan kalian gak punya Ini si Iwak soalnya Kalian mesti buka pake star pass kayaknya Iya kan? Ini dapetin sih Ini worth it banget nih Si Iwak ini ya Oke thank you itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampe akhir Like jika gak suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah di-subscribe Kita tolongin temen-temen di video berikutnya Bye bye Cuuu Sub indo by broth3rmax